Pemirsa setelah Menteri Keuangan menyatakan ada orang super kaya yang belum memiliki NPWP, lantas apa yang akan dilakukan oleh Ditjen Pajak? Lalu mengapa pengusaha yang sudah mendapatkan banyak uang dari bisnisnya di Indonesia tidak patuh terhadap pajak? Kita akan membahasnya bersama Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, dan juga Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Prio Handoyo Chris Tanto. Nanti kita juga akan bergabung dengan pengamat perpajakan Justinus Prastowo di Wisma Korindo di Pancoran, Jakarta Selatan. Saya akan menyapa bapak-bapak yang sudah bersama saya terlebih dahulu, Mas Yoga selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV dan Pak Prio terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Ini saya tanya ke Pak Yoga terlebih dahulu, 8 orang terkaya versi Forbes dan Globe Asia ternyata tidak memiliki NPWP. Pertanyaannya adalah, kok bisa Pak? Ya, jadi kan mereka tidak punya NPWP ini kan bisa beberapa sebab. Yang jelas bukan berarti kami tidak tahu. Ini poinnya nih, kami tahu ya Pak ya? Kami tahu. Ya, salah satunya adalah sesuai dengan ketentuan di perpajakan kita dan juga di berbagai negara yang lain, kita mengenal adanya istilah subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Subyek pajak luar negeri itu adalah, walaupun itu WNI, tetapi dia tinggal di, dia sudah tidak bertempat tinggal di Indonesia. Dan dia berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam satu tahun, maka dia itu sebenarnya sudah bukan lagi subyek pajak dalam negeri, di Indonesia. Jadi dia punya pilihan, salah satunya adalah untuk mencabut, meminta pencabutan NPWP karena dia sudah bukan lagi subyek pajak dalam negeri. Nah ini yang biasanya terjadi dengan wajah pajak kita. Dan 8 orang itu apakah sudah meminta pencabutan NPWP? Ya, sebagian seperti itu. Sudah? Oke, jadi ini satu fenomena yang biasa sebetulnya ya Pak ya? Ya, itu di dunia perpajakan dimanapun juga secara internasional praktek semacam itu terjadi. Ya, seperti kita lihat pemain pula pun misalnya di satu negara di Eropa dia merasa tarif pajaknya terlalu tinggi, dia bisa aja menjadi pindah tempat tinggal, kemudian menjadi warga negara di negara yang lain yang mungkin tarif pajaknya lebih rendah salah satunya seperti itu. Oke, adakah langkah yang akan diambil oleh dirjen pajak terkait temuan ini? Nah, kami tetap akan, yang pertama kami akan melakukan penelitian kembali, melihat kembali seperti itu ya, bahwa memang, nah ini motifnya kan bisa macam-macam. Bisa karena pilihan, mungkin karena sudah apa, memang tinggalnya di sana, segala macam. Tapi juga ada misalnya memilih ke, berada di luar negeri karena menghindari tarif pajak di Indonesia atau segala macam. Nah, sejauh ketentuan memang itu tidak bisa membuat kami bisa mengejar atau apapun memaksakan NPWP Indonesia. Tetapi tentunya kami juga melihat bahwa kita bisa mengugah. Entah mereka WNI gitu lah, warga negara Indonesia. Mereka selama ini punya usaha di Indonesia, punya bisnis di Indonesia, memiliki penghasilan yang besar di Indonesia, tapi kemudian memilih untuk menjadi subjek pajak luar negeri di negara yang sekarang. Nah, ini yang kami akan lakukan bagaimanapun juga bahwa sebagai warga negara Indonesia tentunya harusnya punya kontribusi kehadap Indonesia. Pak Yoga siapa aja sih delapan orang itu? Tentu saja kami tidak bisa menyebutkan karena ada pasal 34. Dapat melakukan ketentuan umum dan tata-tata cara perpajakan, jadi kami tidak mungkin menyebutkan nama-nama tertentu. Oke, Pak Prio, Pak Prio, kalau misalnya kita lihat nih Pak, jajaran orang terkaya Indonesia yang dikeluarkan oleh Forbes dan juga Globe Asia, itu sebagian besar adalah pengusaha. Nah, Anda sendiri melihat statement dari Menteri Keuangan bahwa ada delapan orang yang masuk dalam jajaran itu tapi tidak memiliki NPWP, seperti apa? Nah, lebih dulu istilah terkaya itu ceritanya perlu diketahui ya, kenapa dia masuk Forbes terkaya? Karena dia punya saham di perusahaan-perusahaan. Nah, jadi bukan karena terkaya punya uang cash sebanyak-banyaknya, punya dia punya perusahaan, yang perusahaan punya anak perusahaan punya anak perusahaan, jadi itu semuanya dihitung. Malah kalau saya tanya sama orang kayanya, ini hitungannya dari mana sih Forbes? Gue kakak ngerti. Memang benar-benar gak ngerti, karena yang hitung-hitung itu Forbes. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mereka gak punya NPWP? Karena tidak diharuskan punya NPWP, seperti dijelaskan oleh Pak Yuga tadi. Kalau mereka memilih, ini ciri biasanya ya, biasanya yang terjadi yang saya lihat di pengusaha-pengusaha Indonesia, ini mereka yang sudah umurnya 60 ke atas, sudah senior, anaknya sudah siap kerja, dia tinggal di luar negeri, dan paling-paling di Indonesia jabatannya sebagai komisaris. Dia datang cuma sekali-sekali, jadi kurang dari 6 bulan tadi. Maka dia memang bukan penduduk Indonesia. Meskipun warga negara Indonesia. Meskipun warga negara Indonesia. Dan semua pendapatan yang dia dapat? Nah, pendapatan yang dia dapat, orang kaya itu perlunya apa sih? Dia paling-paling cuma peluang jajan aja. Gak-gak peluang banyak. Dia kaya itu karena perusahaannya yang banyak. Jadi yang jangan-jangan dianggap, mereka gak bayar pajak. Perusahaannya sudah pada bayar pajak corporation tax. Pajaknya dibayar melalui perusahaan semua. Oke, jadi kalaupun ada pendapatan, pendapatan itu sudah dipotong pajak? Sudah dipotong pajak. Paling dia tak ngambil dividen sekali-sekali. Itu pun sekali-sekali. Itu pun dipotong 20 persen. Selesai. Mungkin kalau dia dapat gaji sebagai komisaris. Komisaris tuh gajinya tuh gak banyak, 50 juta, 100 juta. Banyak buat saya, Pak. Oh ya, kalau buat orang kaya kan gak uang gajan aja. Itu udah dipotong 20 persen. Jadi, mereka sih sebetulnya tidak memerlukan uang terlalu banyak. Oke, tapi kan masih ingin diimbau lah, digugah gitu. Karena sebagai warga negara Indonesia, kondisi Indonesia saat ini seperti ini gitu. Itu masih bisa kan, Pak? Gak perlu digugah. Dia sudah bayar pajak lewat perusahaannya. Yang datang ke kantong dia sendiri sedikit. Sedikit sekali. Karena dia cuma ngambilnya yang perlu-perlu aja. Dia perlu buat bayar mobil, buat bayar apartmen. Yang lain-lain kakak ada. Oke, ini menarik ya. Sebetulnya ini satu fenomena yang biasa. Di mana-mana ada. Hanya barangkali publik yang baru gitu ya. Dengan fenomena ini begitu, Pak Yoga ya. Ya, jadi sebenarnya ini suatu hal praktek yang lazim di berbagai negara ya. Ketentuan berpajakan kita bicara. Subyek pajak itu kan kalau antar negara. Ini kan seperti misalnya ya, mungkin sedikit mirip dengan kalau keluarga negaraan. Kalau seseorang itu warga negara Indonesia, maka dia bukan warga negara Singapura. Kecuali yang mengandung duit keluarga negaraan. Atau sebaliknya, begitu dia pindah ke warga negaraan di sana, ya otomatis warga negara Indonesia-nya kan mungkin harusnya dicapet semacam itu. Nah, NPWP demikian juga. Jadi, kalau ukurnya secara internasional itu walaupun nggak semuanya sama ya, tapi 183 hari. Kemudian dia bertempat tinggalnya di mana. Nah, itulah yang membuat seseorang itu bisa menentukan saya ini subyek pajak negara mana. Nah, sehingga dia akan mempunyai NDPWP di mana dia menjadi subyek pajak. Nah, di tempat lama atau negara lain, dia tentunya tidak menjadi subyek pajak, tidak perlu NDPWP semacam itu. Oke, oke. Ini himbawannya begitu. Baik. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Saya harus jadah dulu. Pemirsa Hot Economy akan kembali. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami.